Bimbing batu ini, pacak mantul ke suarung di tolus Bergemar ini Halo, suur, suur, suur Ayo apung, apung berat tapi jadi umbol Pemirsa, petualangan kita kali ini aduh di Desa Tabarmane Tabarmane, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas Mantap Pemirsa, kami bakal menuju ke air terjun curup tinggi Kita masuk di kawasan Desa Tabarmane ini, Pemirsa Nah, sebelumnya, ini adalah akses jalan Sebenarnya ada dua aksesnya lor Akses Lamo, yaitu jembatan Gantung Kemudian akses baru, itu Dio Akses baru, ada jembatan Corbeton Tapi sebenarnya itu belum terbuka Karena disitu masih putus kayak gitu kan Belum ada akses yang mumpuni di jalan ini Nah, semoga puluh, dengan tayangan ini Akses jalan menuju ke curup tinggi itu Bakal terbuka luas Tinggalnya, pacak wisatawan lokal Atau bahkan wisatawan asing Pacak menuju ke sana Cuma katanya, kalau misalkan orang pake mobil Dia harus jalan kaki, mobilnya patut di mana? Sini, yuk? Sini lah Oh, situ, depan tadi Nah, pemirsa Ada ojek biasanya Ada ojek biasanya Pemirsa eksotisnya Nah, sungai bebatuan disini lor Kita pacak nyinggok lor, keren kan? Yang mandi Nama sungai ini tadi Sungai Nilai Sungai Nilai Sungai Nilai, pemirsa Ikuti petualangan Dekacandra Asena Menuju ke curup tinggi lor Jangan lupa Jangan lupa kamu follow dulu Facebook Dekacandra Asena Like, comment, dan share Terus mampir ke Youtube Dekacandra Jangan lupa subscribe akor Akor Terus mampir kembali Jangan lupa untuk yang belum follow Jangan lupa untuk yang belum follow Wadang-ladang kering yang belum ditanam Ada batu lor Di tanamnya Hati-hati ya Kita gelincut Berkleset gitu lor Nah, kan lor Gue bilang juga apa Si Koyong Dekacandra Kalau kamu yang melot petualangan Koyong Dekacandra Asena Pasti seru kan Mana tadi Bukit Kabah? Eh, Bukit Kabah Bukit Sulap Mana yang ngomong tuh si ini kawan tuh Kau tuh si Kak Bukit Kabah Bukit Kabah Untuk nuju ke lokasi Airtusun itu Kita melewati Lahan kosong Yang belum produksi Sepertinya anak ditanam apa gitu Tapi Kiri-kanan tadi banyak kopi kan? Ini bakal ditanam kopi Oh, ini bakal ditanam kopi Bukit Kabah 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 Di Bukit Kabah Di Belasaranya Selangi sama Nyo Selangi sama Nyo Deket Itu begini apa? Di Belasih Bukit Kabah Antara Bukit Kabah Oh, di Melasi Oh, yang nampaknya di Melasi Oh, yang kemarin tuh Ini siapa? Ada penampak Belam kenal Namanya siapa? Namanya Fikri Fikri Ini Kak Serangga Serangga dari sekarang buat yang pengen follow serangga ternyata banyak ini loh dan tadipun ada petani-petani durian itu dulu lho dari sini nampak lah perumahan tulur ada tau ini nampak dari siko lho perjalanan kita harus naik terus lho 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 Pemirsa Aduh basuh besar Bagus Jadi sepanjang jalan Nuju ke banyak terjun itu Kita nemu batu-batu besar Batu alam Ini lor Kopi Ini kebun kopi milik warga Bagaimana kak? Kebun apa kak? Banyak Oh Motong karetnya tadi Bagaimana pemirsa? Panjang jalan banyak Banyak terjun Ini bukan kopi Ini terjun Ini kopi Ini kopinya Kebun goyang kari Tau gak kebun kari? Kari ngambi Kari ngambi Lur Berian dulu Patang Patang Terdiri Cerukan Cerukan Cerulah Ceruka Sama Tujuan Tujuan nanti baiklah Mirza kita titipkan dulu pembekalan kita adika lor ya pada adik kami Rangga terima kasih karena di pucuk itu ada jualan lho ya kami saranku untuk kamu yang tidak nge-trip ke pucusan loh kayak tujuan curu tinggi itu mesti bawa minum mesti bawa makanan lalu pun makanan ringan lagi kamu tiba-tiba lapar kan biasanya main banyu itu kan lagi lapar gitu kan naik jadi kita kemungkin butuh asupan makanan lalu punya makanan ringan tadi mau tadi tidak direkomendasikan pemirsa sepanjang perjalanan kita lho emang pemerintah desa atau penyelenggara pengelola curu tinggi ini mempersiap ke tempat istirahat nah jadi untuk kamu yang kecapekan pada dasarnya galak pengunjung dulu dia kan bawa mobil kalau dia bawa mobil dia harus jalan kaki makanya kami bawa motor kan itulah hebatnya sama bawa motor kacau kemana-mana gitu katanya sejam kalau nih kalau ke motor tapi lho setanyak perjalanan kita itu benar-benar terpesona lho karena indahnya pemandangan pembukitan barisan tuh seujung sejauh-jauh jangkauan mata di pucuk situ lho ada ibu-ibu ada pondok yang berjualan ya bukan berjualan tuh berkepun bukan kebon kopi nah dia jadi durian lah durian lho itu akar apa namanya doa akar kayu Aro Hai He 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 Kau Arak aja nih kayu Arak Kaiu Arak Kaiu Arak Quali-kauan Arak Hai apa-apa Kaya lho dia Hai bahasa-bahasa gitu ya Hayi He 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 Pajalanan itu tuh serunian sampai ke sini ngelewati pebukitan kebun-kebun durian kebun kopi dan lain sebagainya ternyata paling sekitaran 15 menit lah sampai lor ke Curug Tinggi Mirsa setelah kami memakai ke motor kami kami bakal menuju ke titik lokasi Banyu Terjun tersebut caknya begitu jauh lor karena disini kita lah denger bunyi riak Banyu Terjun tuh lah terdengar ke sini temen ya kamu kesini lumayan lumayan ya tapi pernah ya biasanya eh kalau berkunjung sini tuh dipakai tiket sih belum ya Oh belum parkirnya parkirnya Oh pada saat hari libur ada yang jago bayar parkir berbeda gitu tapi ke sini belum yuk Oh baik ke pemirsa dah sia-sia petualangan kita lor sampai ke sini itu dibawah sana lada lor baju terjunnya baju terjun Curug Tinggi Curug dewek kalau dalam bahasa lokal musyrawat merujuk kepada air terjun Curug Wirsa Alhamdulillah kami sudah sampai di lokasi Curug Tinggi air terjun Curug Tinggi ini sesaat lagi lagi kita nak mandi nyebur-nyebur tapi dengan catatan aku tanya dulu Siko Bintang bisa berenang tidak tidak bisa tapi tidak tangguh udah pernah buk tidak pernah berenang di air terjun nah berarti pilih tempat zona aman bela Geri Rangga sama nggak bisa yang nggak bisa jangan coba-coba mandi lu sekaligus pembelajaran bagi pemirsa yang ada di rumah jangan kamu cuba-cubo misalkan kamu udah pacar mandi edap pacar berenang nah yubo-nyubo terjun jangan tiru adegan ini bagian bisa berenang Wirsa setelah tiba-tiba di sini terbayar mahal lor karena kita pacar nyinggok ex-sofisnya banyu terjun Curug Tinggi ini dengan ketinggian lebih kurang apa eh 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 15 meter itu 15 meteran ya lebih 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 sekitar 25 meter lor atau setinggi tiang listrik lebih lagi 30 meter lah lebih kurang ini adalah puncak tertinggi yuk puncak tertingginya berarti di bawah sana juga gue ngalir sampe sejujurn sana oh yang biasanya paling sering dikunjungi dimana ya disini lah yuk biasanya pengunjung tuh mandi ya main-main banyu dan lain sebagainya nah pemirsa coba kami gambarkan sedikit disana kayak adeguwonyo lor adeguwonyo berongga kayak gitu nah kalau kita bisa nyinggok kan kita bisa nyinggok kan kita bisa nyinggok kan ya kita bisa nyinggok kan makan shi atau pisang tidur 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 selamat menikmati 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 menikmati terima kasih selamat menikmati